salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sore hari yang berbahagia ini izinkan tebrodo menjawab pertanyaan dari sahabat tebrodo pak pendi saya baru punya kebun sawit namun NPK 1616 itu harganya 800 ribu sedangkan ada beberapa pupuk NPK kelapa sawit yang harganya 200 ribu kalau kita rutin pakai pupuk yang 200 ribu apakah hasilnya akan maksimal di sore hari yang berbahagia ini izinkan tebrodo menjawabnya ya jadi memang ketika kita memupuk kelapa sawit mau pakai mutiara atau pakai NPK 138 274 atau 12 12 17 2 atau mau pakai tunggal urea dolomit kcl dan sebagainya maka sebenarnya kita memupuk itu adalah memasukkan ke dalam menambahkan ke dalam media tanam kita yaitu adalah tanah atau gamut kita itu adalah unsur hara yang akan diperlukan oleh tanaman kelapa sawit malah walaupun mungkin yang berbeda-beda adalah kecepatan reaksinya itu mungkin akan berbeda-beda namun hal mas yang harus kita pahami ketika membeli NPK dengan harga 200 ribu maka dapat dipastikan enggak bahwa ini adalah asli NPK jangan-jangan NPK yang diperlukan 200 ribu ini adalah NPK yang katanya 16-16 tapi ternyata tidak sesuai kalau bagi saya pribadi sih malah saya tidak rekomendasikan mas karena harga NPK hari ini yang 13.8 yang harganya ya masih dikisaran 400an tapi 350-400 ribuan tapi kalau 200 ribu ya ini yang kandungannya sangat dipertanyakan mas jadi kalau saya sarankan malah tidak menggunakan yang 200 ribuan karena bahwa kita akan sanksi kita sanksi terhadap kualitas dari NPK ini sendiri bagaimana Pak Pendi kalau misalnya kita mau pakai yang biasanya rekomendasi NPK 16-16 itu sampai 6 kilo tapi kita pakai yang 200 ribu ini bisa 10 kilo kita kembali lagi kandungannya berapa jangan-jangan nitrogennya hanya 2% 2% galikan 10 kilo ya sama aja enggak ada isinya gitu jadi sehingga yang ingin saya sampaikan di sore hari yang berbagai ini pada prinsipnya memupuk adalah menambahkan unsur hara plus perjenis unsur haranya berapakah kaliumnya berapakah nitrogennya berapakah pospornya dan berapakah magnesiumnya yang ditambahkan ke dalam media tanah kita jadi mau harganya berapapun asal ini mengandung unsur hara yang cukup yang enggak ada masalah cuma mungkin kecepatan reaksinya yang beda-beda tapi ah bagaimana kalau kita membeli pupuk yang harganya murah tapi kandungannya enggak jelas lah inilah yang menjadikan masalah ke dalam apa di dalam tanaman kelapa sawit kita jadi kita memasukkan makanan yang tidak akan mengenyangkan bagi tanaman kelapa sawit yang berujung pada produksi yang tidak signifikan mas terima kasih dan ingat jangan membeli tergoda pupuk murah yang kandungannya tidak jelas terima kasih salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih